TAPERA ini memang semangatnya baik, tapi kembali tidak memberikan manfaat untuk seluruh peserta. Nah, oleh sebab itu, saya sih melihat 2,5% dan 0,5% dari pekerjaan pengurusan itu cukup besar. Dan tentunya kita sudah punya program MLT Perumahan yang bisa kalau diregulasinya itu dipermanaker Peraturan Menteri telah kerja nomor 17 tahun 2021, yang merevisi Peraturan Menteri telah kerja nomor 35 tahun 2016. Kan di situ jelas. Misalnya, untuk uang muka perumahan itu dikasih maksimal 200 juta. Untuk KPR itu dapat 500 juta maksimal. Untuk renovasi 150 juta. Ini kan jauh dibandingkan dengan manfaat yang diberikan di TAPERA. Nah, misalnya di TAPERA, apakah kita bisa mendapatkan KPR 500 juta? Enggak juga. Nah, ini kan kelompok yang masyarakat mungkin menengah ke bawah, pegawai negeri. Nah, oleh sebab itu, biarkan saja yang 2,5% ini enggak usah dibayarkan 0,5, tapi pekerja swasta itu dikembalikan kepada manfaat layanan tambahan di BPJ Senang Kerjaan Program DHT. Dan fokus saja kepada pembangunan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah.